Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Tabarokallah, Alhamdulillah Kembali lagi di channel AnaJB Vlog Apa kabar teman-teman ku semua Semoga sehat, selalu bahagia Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dilancarkan rezekinya, dibudahkan segala urusannya Buat teman-teman aku yang sedang sakit Mudah-mudahan segera sehat kembali ya Dan untuk ibu para pejuang garis dua Semoga segera mendapatkan anak yang soleh dan soleha Amin, Ya Rabbal Alamin Teman-teman, share kegiatan aku ya Ini dimulai masak-masak dulu Jadi setelah pulang dari kerja Seperti biasa, ini malam-malam ya teman-teman Sekitar jam delapan gitu Aku langsung masak aja ya Ini aku mau bikin tumis bayam Sama bakso terong balado Nah, masak yang praktis-praktis aja Jadi ini ditumis aja Pakai bawang merah, bawang putih Lalu dicampur sama sedikit saus tiram Dan ini aku juga nanti mau kasih masaku sedikit gitu ya Supaya lebih sedap aja gitu Sama nanti aku tambahin sama gula Cuma gula pasirnya itu aku gak record ya teman-teman Dan ini Alhamdulillah untuk menu yang pertama Tumis bayamnya sudah jadi Ini simple banget Praktis dan cepet ya teman-teman Terus untuk pengorengannya Itu aku pakai sekali aja teman-teman Maksudnya itu satu pengorengan Jadi ini tuh aku gak cuci ya teman-teman Karena ya masih bersih aja gitu Karena nanti kalau tumis-tumis juga kan Pasti kena apa ya Cabai-cabai gitu kan Oke ini dilanjut Sama aku mau tumis sambal baladonya dulu Seperti biasa lah Ada bawang merah, bawang putih, cabai Terus aku tambahin tomat sedikit Dan ini aku tambahin lagi sama minyak Karena kayak ini kurang gitu ya Padahal tadi itu Ngeblendernya itu Aku tambahin minyak juga Nah ini aku tambahin garam sedikit Dan tadi itu Untuk terong dan Baksonya sudah aku goreng ya Sambil menyimak Menonton aku mau masak Aku mau sapa-sapa dulu nih Buat teman-teman online aku Yang sudah sudi klik di channel sadarhana ini Syukron, terima kasih Salam kenal Perkenalkan aku Umarayan Bunda Anne Yang tinggal di Bekasi Dengan seorang anak Konten-konten yang aku share ini Tentang seputaran Ibu rumah tangga ya teman-teman Aktivitas sehari-hari gitu Mudah-mudahan Kalian gak bosan ya Yang menonton setia aku Kalau kalian berkenan Bantu supportnya Dengan cara subscribe Like, komen, dan share Ke sosial media Dan tab komunitas kalian Mudah-mudahan Kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Sebuah Nawa Ta'ala Dengan Berlipat pahala Dan kebaikan Ya teman-teman Amin Dan mudah-mudahan ini Konten aku ini Bermanfaat Menghibur Menginspirasi Juga memotivasi kalian ya Jangan lupa juga Ditekan loncengnya Supaya kalian update Konten aku selanjutnya Dan juga follow Instagram aku Supaya kita Kenal lebih dekat Alhamdulillah Ini menu Yang kedua Sudah jadi Bakso Terong Balado Ini enak banget teman-teman Ini aku taburin Sama bawang putih goreng Kemudian Ini waktu Pak Su pulang ya teman-teman Beliau itu pulang Langsung Ngerjain Lemari ini ya teman-teman Jadi itu Aku Alhamdulillah Aku minta Pak Su Buat beli lemari Pakaiannya Mas Rayan Karena selama ini itu Masih Pakai keranjang gitu ya teman-teman Kasian Karena kan nanti Sudah mulai besar ya Terus baju-bajunya pun Sudah mulai banyak gitu Nah Supaya rapi aja Gitu Kan biasanya itu Di keranjang itu Taruh di luar aja gitu ya Jadi kayak ini Kurang rapi Jadi ini aku Beli Lemari plastik aja Seperti ini Ya Biar Apa ya Hemat juga gitu Dan lebih praktis gitu Dan Alhamdulillah Ini lemarinya itu Bagus ya teman-teman Ada kacanya gitu Dan demi anak Beliau itu Langsung Ngerjain ya Masya Allah Terima kasih ya Pak Su Kemudian Ini keesokan harinya Setelah aku masak Tadi Tumis bayam Dan tereng baladu itu Teman-teman Jadi ini Pagi-pagi itu Aku Mulai Lagi Untuk beraktifitas ya Karena Pas habis Masak-masak itu Badannya kayaknya Capek Banget gitu ya Teman-teman Tadinya Ini aku tuh Mau ngerjain Lipat-lipat Bajunya Mas Ryan Itu malem-malem Ya teman-teman Cuma Apalah daya Badan itu Kayak berasa Rompok banget Ya teman-teman Dan Karena Aku tuh juga Sendirian gitu LDR Sama Pak Su Jadi Dari rumah Terus Urusin anak Urusin kerjaan Di toko Itu semua sendiri ya Teman-teman Terus udah gitu Belum lagi bikin video Jadi Masya Allah Itu Badan itu Kayak Malem tadi Itu berasa Pudul banget Begitu ya Dan ini Paginya Alhamdulillah Aku udah seger lagi Aku mulai Ngerjain aja Ngelipat-ngelipat Bajunya Mas Ryan Karena semalam itu Aku tuh Udah bersihin Semprot-semprotin Lemari Yang tadi Dirakit ya Teman-teman Jadi tuh Sudah aku buka Terus aku Semprot-semprot Aku bersihin gitu Supaya Tidak bau plastik Gitu ya Karena terbuat Dari plastik Dan ini Aku ditemenin Sama Mas Ryan Masya Allah Tabarkolo Anaknya tuh Anteng ya Teman-teman Dia tuh Ngeliatin Kenapa Gitu ya Kok terang banget Gitu kamarnya Karena ini Aku pake Lampu bantuan Gitu ya Teman-teman Kalau aku pake Gak pake Gitu Pake Lampu yang Standar biasa Rumahku tuh Kayak remang-remang Gitu ya Teman-teman Jadi redup-redup Gitu lampunya Jadi ini aku tuh Pake lampu tambahan Makanya Mas Ryan Ini kayaknya Bingung gitu ya Tapi sih Lama-lama Kayaknya tuh Mas Ryan Tau gitu ya Kalau diajak Bikin vlog Gitu Masya Allah Ini alhamdulillah Bajunya Mas Ryan Sudah Selesai Dilipet-lipet Dan ini Aku udah Mulai Masukin ya Teman-teman Alhamdulillah Sudah Punya Lemari Sendiri Kemarin Itu Rencananya Aku mau Beli Yang Rotan Laci-laci Gitu Tapi aku pikir Karena nanti tuh Mas Ryan Kan akan Apa ya Takutnya Itu kalau Gak ada kuncinya Gitu tuh Takutnya tuh Dia buka-buka Laci Gitu kan Nanti berantakan lagi Makanya Ini Aku sengaja Beli yang plastik Tapi yang ada Kuncinya gini Supaya itu Gak bisa dibuka Nantinya ya Sama Mas Ryan Biar Supaya gak berantakan Gitu Gak berantakin Lemari Gitu nantinya Dan ini Alhamdulillah Sudah rapi ya Teman-teman Sekalian Aku bikin Lemarinya ini Jadi Meja TV Gitu Karena TV nya itu Ada di Dalam kamar Ya Lalu Ini aku Langsung aja Buat Ngelap-ngelap Sekalian TV nya Karena Sudah lama Juga ya Gak aku Ngelap-ngelap Teman-teman Ini sebetulnya Tadinya itu Nakas Gitu ya Teman-teman Yang ada Gantinya dari Lemari Ini Gitu Jadi Ini aku tuh Gotong-gotong Aku pindah-pindah Jadi Aku taruh Disini aja Kemudian Dilanjut Sebelum Berangkat Ke toko Sebelum Berangkat kerja Ini aku Ganti-ganti Ganti dulu Galonnya Karena galonnya Itu habis Jadi Ini aku Pasangin Sarung Galonnya Kayak gini Teman-teman Tuh kan Sekarang itu Sarung galon itu Kayak ngepas Gitu ya Teman-teman Jadi tuh Ya Ngepres Gitu Terus Jangan Salfok Aku tuh Masih Pake Pompa Galon Seperti Ini Ya Karena Kemarin itu Ada yang Komen ya Teman-teman Pake pompa Ini tuh Awet gak sih Gitu Terus Padahal itu Aku tuh Rencananya itu Mau beli yang Pake USB Elektrik Gitu ya Jadi Bingung Juga Oke Teman-teman Ini Dilanjut Juga Aku ngisi-ngisi Ijo Karena Nanti Pas habis Pulang kerja Itu Pasti Aku cari Es Gitu ya Air yang Seger-seger Nah Ini Langsung Aku Masukkan Ke Kulkas Gitu Ya Oke Dilanjut Aku mau Reveal Tisu Di Kotanya Teman-teman Dan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Tanpa Di Skip Mohon Maaf Ya Teman-teman Jika Videonya Ini Singkat Dan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Maupun Teknis Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Insya Allah Dan Jangan Lupa Support Teman-teman Dengan Subscribe Like Comment Dan Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakaulah Fikum Bye 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 Terima kasih telah menonton!